Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, kembali lagi di channel Cerio Live Kali ini aku mau coba buat bolu pisang keju Dan aku mau masaknya pakai oven sekai tipe 180 yang kemarin aku beli itu loh Sekarang aku kasih tau dulu ya bahan-bahannya apa aja Yang pertama, telur ayam 4 butir Lalu, tepung terigu 140 gram Lalu, gula pasir 140 gram Keju 50 gram Mentega 100 gram Pisang yang sudah dihancurkan Aku sih cuma pakai 54 gram Tapi kalau kamu mau lebih banyak lagi, rasnya lebih mau pisang lagi Kamu bisa tambahin jadi 150 gram ya Lalu ada susu, bubuk, 2 sendok makan, dan TBM, serta vanili Sekarang, sebelum kita proses membuat bolunya Aku mau coba olesin dulu loyangnya ya Dengan olesan Carlo Kalian tau gak olesan Carlo itu apa? Mungkin udah ada yang tau dari kalian Mungkin juga ada yang belum Aku kasih tau sedikit ya Carlo itu adalah Olesan yang membuat lapis antara adonan dengan loyang Sehingga saat kue selesai dipanggang Mudah dilepas dari loyang Hasilnya pun akan mulus Campurannya yaitu 1 banding 1 banding 1 Yaitu 1 sendok makan mentega Lalu 1 sendok makan tepung terigu Lalu 1 sendok makan minyak sayur Oke semuanya udah masuk Kita aduk-aduk dulu ya Nanti baru kita olesin pakai kuas Aku coba aduk-aduk dulu Sekarang kita olesin diri yang rata ya Oke Ini sudah rata aku pikir Sekarang kita menuju ke proses selanjutnya Aku mau campur dulu tadi yang Susu bubuk 2 sendok makan Kemudian ke dalam tepung seribu seratus empat lupa Di aduk-aduk dulu Biar rata Nanti setelah rata Kita coba mixer Telurnya ya Oke kira-kira sudah rata Ini udah aku pecahin telur Empat butir telur ayam Lalu masukin gula pasirnya Sebanyak 140 gram Kalau kamu gak mau terlalu manis Boleh dikurangin ya Jadi 120 Sekarang masukin vanilinya Vanilinya aku masukin setengah Sendok makan Setengah sendok teh aja ya Lalu TBMnya TBMnya satu sendok makan ya Kita butuh bantuan sendok aja Oke Setelah masuk Ini kita mixer dulu Kurang lebih 10 menit Pokoknya sampai Putih berjejak Ini sudah berjejak tuh Ini namanya Seperti berjejak Oke Aku coba masukin dulu Pisangnya Pisangnya gak begitu banyak aku ya Tapi kalau kamu mau lebih Kerasa pisangnya Tambahin aja Lebih banyak Jadi 150 gram Seperti yang tadi aku bilang Lalu Habis pisang Si keju ini Kita masukin juga Masuk Kita aduk sebentar Lalu masukin sedikit Demi sedikit Tepung terigu yang sudah dicampur Sama Susu bubuk tadi Ini masukin Ini masukin Mentega Yang sudah dicairkan tadi Oke Kita masukin dulu ya Kita kocok lagi sebentar Tadi mixernya kan sudah dimatiin ya Sekarang aku mau aduk pakai spatula dulu sebentar Kita bentar Memastikan Sudah tercampur rata semuanya Benteganya tidak ada yang mengendap Terigunya tidak ada yang mengumpal Seperti ini ya Pakai teknik aduk balik Kita tolong sekarang ke Loyang Loyangnya terserah ya Mau pakai loyang yang bulat kayak aku Yang tengah Tengahnya bolong Atau mau pakai yang Tengahnya tidak bolong Atau mau persegi Terserah Punyanya yang mana Kita ratain dulu ya Nah Ini dia nih Oven sky Tipe OV180 Yang kemarin aku unboxing Kita coba lihat lagi ya Sedikit Ini dalemannya Dari Stainless steel Jadi Mudah penyebaran panasnya kemana aja Aku pakai baki Yang ini Baki pemanggang Bukan kawat pemanggangnya Karena kalau aku lihat dari petunjuk pemakaiannya Untuk bolu tuh pakai baki Oh iya Ini dipanaskan dulu ya 10 menit Nanti baru pas memasak Kita setel ke 35 menit Oke Sekarang biar dia panas dulu Setelah semua adonan dimasukkan ke dalam loyang Kita hentak-hentakin sedikit ya Ini fungsinya supaya Gelembung-gelembung udara yang di dalam adonan bisa keluar Jadi nanti temukannya bisa mulus Oke Sudah Sekarang Kita taburin topping Kalau aku Pakainya topping keju Kalian terserah ya Mau pakai topping apa Sudah Semua kejunya udah masuk Ini dia Adonannya Siap untuk dimasukin Kedalam oven Sekarang waktunya Masukin ke dalam oven Tiap-tiap Panas Oke Be careful This is for hold Karena tadi udah dipanasin Oke Kita tutup lagi Lalu Setelah Kita pastikan lagi Temperatur 180 Api atas bawah Dan kita nyalakan lagi Ke 35 menit Akhirnya kuih kita Udah jadi nih Timernya udah ke 0 Kita cek dulu ya Hati-hati Di sekitaran sini Itu panas Jadi aku pakai Alat bantu Pegangan Bismillahirrahim Tapi ini Kalau misalnya Nanti kita tes tusuk Ternyata belum mateng Kita hidupin lagi ya Sudah mateng ini sih Sudah gak ada yang nempel ya Ini kalau udah gak ada yang nempel Ini bisa kita keluarin Ini dia Kuenya Ini permukaannya Menurut aku sih Ini udah pas banget Gak terlalu coklat ya Keemasan aja Sekiranya juga Gak terlalu coklat Tuh Keemasan warnanya Udah bagus Jadi Sukses deh Aku pakai Oven sky ini Untuk pertama kalinya First trial Semoga yang selanjutnya Juga sukses ya Bikin-bikin makanan selanjutnya Sekarang aku mau coba dulu Mau dipotong dulu ya Enak gak nih kue ini Empuk gak nih Sekarang aku mau coba potong ya Ini wujudnya nih Aku kotak dulu Aku kotak dulu Aku kotak dulu Mantap Empuk ya Menul-menul Balik lagi dia ke posisi awalnya Kejunya crunchy Mantap bro Oke Sekian dulu Aku Coba Percobaan aku Pakai oven sky Tipe OP 180 Alhamdulillah sukses Berarti kalau mau masak bolu Dengan 4 telur Dengan Temperatur Temperatur 180 Derajat celcius Api atas bawah Dan Dengan timernya 35 menit Itu udah cukup ya Udah bagus kayak gini Cakep Oke sekian Jangan lupa Share Like And subscribe Bye bye